Halo semua, siapa di antara kalian yang pernah mengikuti giveaway? Kalau boleh berandai-andai, kamu berkesempatan mendapatkan hadiah kamera atau paling tidak kamu mendapatkan hadiah handphone. Nah, saat kamu menghitung peluang mendapatkan hadiah kamera, sama ketika kamu juga menghitung peluang mendapatkan hadiah handphone. Bagaimana sih cara menghitungnya? Yuk kita pelajari sama-sama. Sebelum kita belajar tentang cara menghitung peluang dua kejadian selalu melepas, maka kita perlu pahami dulu tentang apa sih itu kejadian majemuk. Kejadian itu merupakan sebarang himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, dengan menggunakan operasi antar himpunan, dua atau lebih kejadian dapat dioperasikan sehingga membentuk kejadian majemuk. Contoh operasi himpunan gabungan dan irisan. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak satu kali, misalnya A adalah kejadian munculnya mata dadu genap, dan B merupakan kejadian munculnya mata dadu prima, maka anggota-anggota dari A bisa kita tulis 2, 4, 6. Dan anggota-anggota dari B adalah 2, 3, 5. Sekarang kita hitung berapa banyak anggota masing-masing himpunan. Banyaknya anggota himpunan A, kita tulis N A, itu sama dengan 3. Karena banyaknya anggotanya, itu ada 3. Dan banyaknya anggota himpunan B, kita tulis N B, itu juga 3. Dan banyaknya anggota A digabung dengan B, di mana anggota-anggotanya jika A digabung B menjadi 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya anggota A digabung B, ditulis N A gabung B, itu sama dengan 5. Dan banyaknya irisan A dan B, banyaknya itu adalah 1. Maka ditulis N A iris B sama dengan 1. Sehingga, ketika menjumlah berapa banyak anggota himpunan A digabung B, bisa kita tulis N A gabung B sama dengan N A tambah N B dikurang N A iris B. Sekarang, bagaimana caranya jika kita ingin menghitung peluang A gabung B? Sebelumnya tadi, didapat bahwa N A gabung B sama dengan N A tambah N B dikurang N A iris B. Nah, jika kedua ruas ini dibagi dengan N S, maka diperoleh persamaan N A gabung B per N S itu sama dengan N A per N S ditambah N B per N S dikurang N A iris B per N S. Nah, bisa kita perhatikan bahwa N A gabung B per N S itu adalah P atau peluang dari A gabung B sama dengan P A tambah P B dikurang N A iris B. Sekarang, kita akan menghitung peluang 2 kejadian yang saling lepas. Namun, terlebih dahulu kita harus memahami dulu kejadian saling lepas itu seperti apa. Nah, kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak mungkin bersamaan terjadi. Contohnya, pada pelemparan sebuah dada sebanyak satu kali, ketika muncul angka 2, maka tidak mungkin pada saat itu juga muncul angka 1, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6. Dua kejadian saling lepas dapat digambarkan pada diagram Venn berikut ini. Pada diagram Venn tersebut, terlihat bahwa antara kejadian A dan kejadian B tidak terdapat irisan. Sehingga, kita tulis N A iris B itu sama dengan 0. Sehingga, peluangnya A iris B juga sama dengan 0. Sekarang, bagaimana dengan peluang A gabung B? Pada bagian sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa peluang A gabung B itu sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A gabung B. Oleh karena peluang A iris B sama dengan 0, maka bisa kita tulis peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang 0. Sehingga, kita bisa generalisasi bahwa peluang 2 kejadian yang saling lepas bisa kita tulis P A gabung B sama dengan P A tambah P B. Untuk mengecek pemahamanmu, coba kerjakan soal berikut ini. Pada percobaan pelengkaran sebuah dadu sebanyak 1 kali, tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu 2 atau mata dadu 4. Nah, coba kamu kerjakan dengan cara pause terlebih dahulu. Sudah dapat jawabannya? Ya, jawabannya adalah 2 per 6 atau 1 per 3. Lalu, bagaimana caranya? Nah, coba simak. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu ruang sampelnya. Karena pelenparan 1 dadu sebanyak 1 kali, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan banyaknya anggota ruang sampel itu sama dengan 6. Jadi, kita tulis NS sama dengan 6. Karena ada 2 kejadian yang ditanyakan, kita misalkan A dan B. Nah, kalau kejadian A itu adalah kejadian munculnya mata dadu 2, maka anggota himpunan A itu sama dengan 2. Dan banyaknya anggota A, kita tulis NA sama dengan 1. Sehingga peluangnya A adalah NA per NS sama dengan 1 per 6. Lalu, kejadian B. Lalu, kejadian B itu adalah kejadian munculnya angka 4. Anggota himpunan B itu sama dengan 4. Dan banyaknya anggota himpunan B sama dengan 1. Sehingga peluangnya B itu sama dengan NB per NS. Berarti sama dengan 1 per 6. Lalu, berdasarkan rumus sebelumnya bahwa peluang A gabung B untuk 2 kejadian saling lepas itu sama dengan P A ditambah P B. Sehingga didapat peluang A gabung B sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 6. Sama dengan 2 per 6 atau 1 per 3. Nah, itulah tadi tentang bagaimana cara menghitung peluang 2 kejadian yang saling lepas. Nah, untuk lebih memperdalam pemahamanmu, coba kerjakan lagi soal berikut. Jika 2 dadu ditos secara bersamaan sebanyak 1 kali, Maka, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau jumlah 9. Silahkan mengerjakan soal tersebut. Semoga kalian tetap semangat.